Pudis, ngomongin olahraga populer di Indonesia, pastinya bulu tangkis alias badminton jadi pilihan utama. Hampir semua warga plus nendua pasti suka nih main ini. Sama kayak menu receh yang satu ini nih, penggemarnya banyak banget yang jual juga bejibun, apalagi kalau bukan ayam geprek. Nah, dari sekian banyak penjual dan geprek, warung Nikolsen Mampang Perapatan Jakarta Selatan ini bisa dibilang fenomenal nih, Pudis. Lihat tuh, rame banget yang ngantri ya. Katanya bisa ludes sampai 2.500 potong ayam dalam sehari. Wow, emang beneran selasis itu. Eits, yang penasaran gak cuma Pudis kok, sampe mantan juara bulu tangkis nasional Hendra Gunawan juga ikutan kepo. Kira-kira bisa dinobati selera juara juga gak nih? Halo Pudis, ini saya setiap lewat kesini nih antri, terus nih ayamnya, seenak apa, saya antri dulu ya. Kalau mau nyobain Mgeprek ini, emang kudu sabar-sabar Pudis dijamin nih ya, mau dateng jam berapapun, fix pasti kudu antri. Ini kan saya sambil antri nih, tapi kayaknya saya penasaran banget nih, karena kan ini rame banget ya ayamnya. Terus mau tau tentang bagaimana prosesnya, dari kapan pak kira-kira ini? Mulai udah buka sekitar 3 tahun. Yaitpun belum lama buka, ayam Mgeprek Bang Rohmani langsung kebanjuran penggemar Pudis. Pilihan sambal yang beranikah ragam, total sampe 4 macam, dan juga potongan ayam yang jumbo-jumbo ini nih yang bikin pelanggan jadi kepincut. Gak cuma itu aja, adonan ayam krispinya juga gak ngandelin mecin dari tepung-tepung instan doang Pudis. Tetep pake rempah-rempah dan pastinya biar rasanya juara. Gegara rame-nya nih, masak ayamnya jadi gak berhenti-berhenti Pudis. Liat tuh wajan pengorengan yang gede-gede kayak begini sampe di 3 biji. Ih, goks gak sih itu? Mantep jiwa, 2.500 potong ayam laris manis kayak begini nih kira-kira buat makan berapa RTE foodies? Ini sambalnya ini ada berapa macam om? Ada sambal merah yang berapa-berapa favorit, sambal hijau pada saat manis, ada sambal mata, ada saus lada hitam. Ayam crispy fresh from pengorengan lanjut digeprek. Begitu udah jadi em geprek, langsung dia tuh dilumuri pake sambal sesuai pilihan New Foodies. Biasanya saya gini-gini om, pake rakek sekarang gini nih saya. Iya, mantep ya Fudis, mantan atlet bulu tangkis kayak begini ternyata jago mulek juga. Fudis, ini kita sekarang mau coba nih bermacam-macam sambal. Saya coba dulu dari yang original dulu nih. Ini bener-bener enak banget nih. Kriuknya dapet. Abis itu bener-bener terasa nih di lidah nih. Rempah-rempahnya tuh, waduh. Ini wajib coba nih. Lihat aja tuh, nantri banget. Wadi, baru dicobain polosan tanpa sambal apapun, udah endes nih Fudis. Kebuktikan adonan tepungnya ini no kaleng-kaleng guris sampe ke dalam-dalam. Crispy di luar, begitu digigit, wih super juicy. Ini kita cobain sambalnya nih. Ini kita coba yang sambal hijau dulu. Pedas tapi ya tidak terlalu pedas juga lah. Masih bisa dinikmatin lah gitu. Buat yang gak kuat mental kalau kena pedas-pedas, boleh banget pilih sambal hijau yang satu ini nih. Selain itu, ada juga kok pilihan saus lada hitam yang sensasinya berasa makan steak ayam. Begitu dicocol, ladanya lazis abis Fudis. Tadi udah cobain sambal hijau nih sama yang apa lada hitam. Saya nih akan coba yang ini nih tadi. Hasil karya sendiri nih. Hasil karya Hendra Gunawan. Saya itu sebetulnya baru sekali ini nih makan ayam pake sambal matah. Bener-bener partner yang pas nih. Siapa bilang partner yang klub cuma buat tim ganda putra atau campur. Buktinya ayam geprek sama sambal matah juga bisa tuh duet maut. Kebayang gak sih gurunya ayam geprek ketemu sama sambal matah yang aromanya juara? Mulai dari potongan bawang, cabai, sere, dan daun jeruk semuanya saling berpadu dan bikin endesnya makin-makin deh tuh. Nah ini dia Fudis, ini bener-bener favoritnya banget nih sambal merah. Ini wajib dicoba. Tuh lihat porsinya juga banyak banget nih. Saya makan satu porsi nih serasa seekor kayaknya nih. Tuh kan gak pake bawang Fudis, porsi ayam-ayam disini emang geda-geda banget. Haha auto kenyang maini kita. Nah ini dari sekian sambal, ini memang yang paling pedes. Ya bener-bener Indonesian style banget. Selain pedes juga, ini ada gurihnya. Di antara semua sambal yang ada disini, kalau soal pedesnya mah sambal merah nih yang juaranya. Emang ya kalau udah ketemu cabai rawit auto ngejerit kita? Haha. Oke deh Fudis, semua menu udah approve nih ya sama Kang Hendra. Nah kalau masih penasaran, kepengen cobain langsung Fudis, cap jus aja ya kan. Gak usah mikir-mikir apalagi pusing nyapin budget. Karena harganya mulai dari 7 ribu doang Fudis. Wah cucuk banget ya kalau kita nobatkan jadi selera juara. Ini Fudis, makanan-makanan yang saya bener-bener suka banget. Makanan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan.